Yo, what's good? Kembali lagi bersama saya Kistopper di channel Carlos Agedjet dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Hari ini kita kedatangan sebuah laptop yang sangat menarik, ini namanya Acer Swift Edge dan kalian bisa lihat sendiri ini tipis banget kayak kardus air mineral. Jadi langsung aja kita tonton video-nya terlebih dahulu. Acer Swift Edge ini adalah laptop yang salah satu selling point utamanya adalah laptop tipis dan ringan. Tapi pertama kali kita buka dari boxnya jujur gak nyangka bakalan setipis ini sih. Apalagi dengan ukuran layar 16 inch yang segede ini. Material bodinya menggunakan campuran logam aluminium dan magnesium bikin bobotnya super ringan sekitar 1,1 kg aja. Gila banget sih bobot segitu biasanya ada di laptop ukuran 13 atau 14 inch lah, tapi ini 16 inch bro. Kemudian dimensinya di 35,7 x 24,2 cm dengan ketebalan di 1,3 cm aja. Tapi untuk laptop tipis ini sayangnya XSport-nya cuma ada satu di sebelah kanan bawah dari layarnya sedangkan yang bagian kiri ini gak ada lubangnya. Jadi kita akan lihat lagi gimana suhunya waktu pengujian nanti. Kemudian untuk layarnya sendiri ini juga merupakan selling point utamanya. Dimana dia layar ukuran 16 inch, resolusinya sudah 4K. Ya bukan 2K atau 2.8K ini sudah 4K. 3840 x 2400 pixel dengan aspek rasionya di 16 banding 10. Panelnya menggunakan OLED dengan color gamut yang sudah pasti di 100% sRGB. Sudah HDR True Black 500 juga. Kecaraan maksimumnya ada di 400 nits dan waktu kita tes menggunakan display HDR test dia juga kebacanya di 400 nits. Reverse rate-nya ada di 60Hz dan dia punya response time layar di bawah 0,2ms jadi mantep banget. Sebelum lanjut kita mau inginkan lagi soal kalau soal selfie surprise volume yang kedua. Total hadiannya ada 100 juta rupiah dan cara ikutannya kalian bisa lihat di akhir video ini atau mampir ke postnya Instagram at kalosastor. Oke untuk portnya sendiri disini dia ada 2 buah USB Type-A 3.2 Gen 1. Ada 2 buah Type-C juga 3.2 Gen 2 yang sayangnya masih belum Thunderbird 4. Kemudian untuk HDMI yang ada disini dia sudah HDMI 2.1 dan support video hingga di 10K. Kemudian kalau kalian bongkar laptop ini kalian akan temukan bahwa RAM-nya semuanya tersolder jadi gak bisa kalian upgrade sama sekali dengan kapasitas 16GB menggunakan LPDDR5 dengan speednya di 6400MHz. Kemudian untuk SSD bawaannya dia sudah kapasitas 1TB dengan kesempatan read-nya di 5731Mbps dan rate-nya di 4588Mbps. Dan sebenarnya masih ada 1 slot M.2 lagi letaknya di bawah dari kabel kita yang warna putih itu. Jadi kalau kalian pengen pasang SSD tambahan kalian bisa cabut dulu kabel pitanya atau lebih aman sebenarnya bawa ke service center. Kemudian untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas di 4670mAh dan pengujian kita menggunakan PCMark 10 kita dapatkan di 6 jam 50 menit. Tapi dilihat lagi itu tesnya berhenti di kondisi baterai 20% jadi gak benar-benar sampai di 0%. Jadi harusnya sih ini bisa dapat kira-kira di 8 jam atau bahkan lebih. Dan ini tabelan webcamnya dengan 1080p dan 30fps hasilnya juga bagus seperti laptop-laptop Acer yang ada di sekitar setahun kebelakang ini. Dan ini sekali-sekali gak disediakan shortcut untuk kalian bisa matiin webcam. Jadi kalau kalian butuh privasi lebih kalian bisa tutup manual menggunakan sticker ataupun benda yang lainnya. Untuk fiturnya dalam segi orang aktivitas dia menggunakan modul WF6e dan juga Bluetooth 5.2. Kemudian ada juga Windows Hello jadi kalian bisa login yang lebih mudah menggunakan pemindah sini jari yang dia jadi satu dengan tombol powernya. Dan pada paket pembeliannya kali ini kalian akan disertakan juga dengan mouse yang didesain khusus oleh Porsche. Ini adalah produsen mobil sport dari Jerman. Desainnya sendiri elegan dan mewah dan dia bisa terkoneksi menggunakan wireless ataupun menggunakan Bluetooth. Sekarang kita akan bahas mengenai performanya mulai dari prosesor terlebih dahulu dan detailnya kalian bisa baca di sebelah sini. Dia menggunakan Ryzen 7 6800U dengan 8 core dan 16 thread. Punya ultra-cache di 16MB dan TDP prosesor ini ada di 28W jadi harusnya ini masih cukup powerful. Kemudian untuk hasil pengujiannya di R15 kita dapatkan score di 1540 CB. R20 single core-nya 544 poin dan multi core-nya di 4024 poin. Kemudian untuk hasil looping sebanyak 10 kali kita dapatkan rata-ratanya ada di 3853 poin. Dengan suhu CPU core rata-rata di 82 derajat celcius dan maksimum menyentuh di 96 derajat celcius. Jadi ternyata memang tinggi suhunya apalagi di bagian kiri bodi ini terasa lebih panas daripada bagian kanan yang terdapat kipas dan juga access port-nya. Dan terus saja ini berpengaruh kepada hasil looping dimana kita dapatkan rata-ratanya cuma jadi di 3800an aja. Kemudian untuk R23 single core-nya kita dapatkan di 937 poin sedangkan multi core-nya di 9276 poin jadi masih cukup oke. Oke, untuk rendering 3D sendiri di Blender kita dapatkan CPU rendernya ada di 4 menit dan 15 detik. Untuk grafik card di sini dia menggunakan radio 680M karena dia sudah pakai Ryzen 6000 series ya. Kemudian untuk pengujian rendering video sendiri di Adobe Premiere video 1 menit 4K, cut to cut tanpa efek dan hanya single layer dia mampu mencatkan waktu di 1 menit dan 40 detik jadi masih cukup oke. Kemudian untuk pengujian simulasi gaming di 3DMark, time spy-nya kita dapatkan score di 2326 poin. Fast track-nya di 5691 poin sedangkan untuk stress test sain sekali di sini nggak lolos dengan 91,6%. Sedangkan untuk suhu CPU dan GPU nggak terdetect sama sekali. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3DMark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang kita udah pernah uji sebelumnya. Untuk pengujian gaming realnya karena laptop ini nggak dibekali detik-detik graphics jadi kita turunin resolusi layarnya ke 1920x1200 pixel. Untuk Dota 2 rata kanan kita dapatkan di 50-60 fps. CSGO medium di 60-70 fps. Valorant high 120-140 fps. Dan terakhir untuk Shadow of the Tomb Raider, low kita masih bisa dapatkan di 30-35 fps jadi mungkin kalian bisa mainin di lowest. Kesimpulannya ini adalah laptop super tipis dan ringka dengan performance yang bisa dibilang sebenarnya masih lumayan oke, tapi pengaturan suhu memang belum maksimal ya. Mungkin kalau dia pakai sistem pendinginan dengan 2 fan dan exhaust port yang sebelah kiri ini dibuka jadi bisa lebih adem dan lebih nyaman kita gunakan terutama untuk bagian tangan kiri kita ya. Nah disini jujur aja berasa banget. Kalau dari segi layar sih udah no complain. Udah 4K tampilannya udah bagus. Kalau mau di improve mungkin bisa pakai refresh rate yang lebih tinggi lagi misalnya 90Hz lah paling nggak. Supaya bisa menampilkan tampilan gambar yang lebih smooth. Yang disayangkan sih di laptop ini belum ada Thunderbolt 4 ya. Padahal ini layarnya udah 4K harusnya kalau bisa colok ke eksternal GPU bakal bisa dimanfaatkan untuk editing video dengan hasil yang lebih memuaskan juga. Tapi apadah ya belum ada Thunderbolt 4 di laptop 1 ini. Dan untuk harganya nih dengan semua spesifikasi yang udah kita jelaskan dan juga semua hasil pengujian tadi. Acer memandungi laptop ini di harga 22.999.000 rupiah. Dibekali garansi 3 tahun serta satu tempat pertamanya ada Acer Priority Care atau Accidental Damage Protection. Dan untuk laptop ini sendiri setelah kita total kita mendapatkan skor di 7,8 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua listrik yang ada di kolom deskripsi silahkan kalian cek karena disana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian yang butuh belanja ke perwarna IT langsung aja mampir ke store kita. Di jalan Majen Pajetan nomor 6 Malang cabang kita juga ada di Mall Olympic Garden. Dan tepatnya di area sebelah food court. Dan kita juga ada di e-commerce, di Tokopedia, Shopee, Bibi, dan juga jadi ID. Jadi silahkan kalian kunjungi. Segitu aja, saya Kristobar. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax